Intro Halo teman-teman semua, bertemu kembali di channel Deandrellefans Di video kali ini, Tiana akan mencoba membuat ilustrasi peristiwa kecelakaan kereta api yang baru saja terjadi Yaitu peristiwa tertabraknya truk Fuso oleh kereta api Putri Deli di JPL 31, daerah Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada tanggal 19 Maret tahun 2024 Akibat dari kecelakaan ini, masinis dan asisten masinis dari kereta api Putri Deli mengalami luka-luka karena tercepit di kabin masinis Selain itu, kondisi ujung pendek dari lokomotif kereta api Putri Deli dan truk Fuso mengalami kerusakan yang cukup parah Sebelumnya, Deandrellefans menyampaikan bahwa video ilustrasi peristiwa ini dibuat sebagai visualisasi informasi Yang dirangkum dari berbagai media pemberitaan online nasional dan bukan sebagai kesimpulan dari kecelakaan ini Yang merupakan kewenang dari pihak KNKT dan juga PT KAI Dan Deand, mohon maaf jika ada kesalahan dan ketidaksesuaian dalam pembuatan video ilustrasi peristiwa ini Pada hari Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024 Jika berdasarkan dari GPK tahun 2023, kereta api KA U76A Putri Deli diberangkatkan dari stasiun Medan pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat Menuju ke stasiun akhir stasiun Tanjung Balai Kereta api Putri Deli Rupakan layanan kereta api penumpang kelas ekonomi yang dioperasikan oleh kereta api Indonesia untuk melayani lintas Medan Tanjung Balai dan sebaliknya Pada saat itu, rangkaian kereta api U76A Putri Deli terdiri dari 5 kereta kelas ekonomi 1 kereta makan sekaligus membangkit, 1 kereta bagasi, dan dihelak oleh lokomotif PB2037803 Setelah berjalan sekitar 1 jam, kereta api U76A Putri Deli yang pada saat itu membawa sebanyak 317 penumpang pun tiba di stasiun perbaungan Jika berdasarkan GPK tahun 2023, harusnya kereta api U76A Putri Deli tiba di stasiun perbaungan pada pukul 19 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat Namun berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan, diduga terjadi keterambatan kedatangan dari kereta api U76A Putri Deli tersebut di stasiun perbaungan Tidak lama kemudian, kereta api U76A Putri Deli pun kembali diberangkatkan dari stasiun perbaungan menuju ke arah stasiun lidah tanah Di waktu yang sama, menjelang pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat Sebuah truk berjenis Mitsubishi Uso melaju di jalan raya Medan Pematang Siantar, Sumatera Utara dari arah Medan menuju ke arah tebing tinggi Dan kereta api U76A Putri Deli juga sedang melaju dengan kecepatan tinggi di petak jalan stasiun perbaungan dan stasiun lidah tanah Truk berwarna biru dengan nomor polisi BK9223YK ini melaju ke arah perintasan terjaga PCL 31 di daerah Serdang, Bendagai PCL 31 ini sendiri terletak di km 44 lebih 300 petak jalan antara stasiun perbaungan dan stasiun lidah tanah Atau hanya berjarak kurang dari 1 km dari stasiun lidah tanah Pada saat itu, palang pintu di PCL 31 ini menutup karena adanya kereta api, yaitu kereta api U76A Putri Deli yang akan segera melintas Akan tetapi, berdasarkan informasi dari media kompas.com, truk yang bermuatan pelet ini terus berjalan menuju perintasan walaupun palang pintu sudah tertutup Dan sampai video ini ditayangkan, belum diketahui penyebab truk tersebut tidak berhenti Tetapi, dari tulisan berita beberapa media online dikabarkan bahwa truk mengalami kerusakan sehingga kondisi mesin truk mati namun tetap berjalan Akhirnya, truk tersebut menerobos palang pintu dan pada saat berada di tengah perintasan, truk ini pun terhenti mendadak Di saat yang sama, kereta api U76A Putri Deli juga melaju ke arah pintu perintasan dengan kecepatan yang masih cukup kencang Ketika melihat kereta api yang sudah mendekat, sopir dan kenek truk itu pun segera pergi meninggalkan truk yang masih terhenti di tengah perintasan Diduga karena jarak yang sudah terlalu dekat, akhirnya bersamaan dengan bunyi kelakson kereta api yang panjang Kereta api U76A Putri Deli pun akhirnya menabrak bagian tengah truk sekitar pukul 20 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat Setelah tertabrak, truk ini pun terseret sekitar 15-20 meter dan menabrak bangunan warung di pinggir rel kereta api Tidak di atasnya Akibat dari kecelakaan ini, masinis dan asisten masinis mengalami luka-luka karena terjepit di kabin masinis. Sedangkan, seluruh penumpang kereta api U76A Putri Deli dikabarkan selamat. Karena benturan yang keras, mengakibatkan ujung pendek dari lokomotif BB2037803 ini ringsap dan juga rusak parah. Demikian juga, kondisi truk juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Berdasarkan informasi dari media online, sopir dan kenek truk tersebut dikabarkan melarikan diri dan pihak dari kepolisian sedang melakukan pencarian. Sedangkan, dari PT KAI akan menuntut ganti rugi atas kerugian yang terjadi atas kejadian ini. Sampai di sini video ilustrasi peristiwa tertabraknya truk fuso oleh kereta api U76A Putri Deli di daerah Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada tanggal 19 Maret tahun 2024. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan tetap saksikan video menarik lainnya di channel Deandra Vance.